Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Subhanur menyerahkan bantuan pembangunan masjid sebanyak 18 masjid sekabupaten Sambas di kantor DPD Partai Nasdam Kabupaten Sambas. Ketua Pembangunan Masjid Besar Al-Jihad Desa Lorong Nasrun mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Provinsi Kalbar Subhanur yang telah membantu Masjid Desa Lorong dan Masjid Sekabupaten Sambas dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat membantu warga dalam menjalankan ibadah. Mengucapkan terima kasih yang sebesaranya kepada Bapak Haji Subhanur selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang namanya beliau telah membantu Masjid Desa Lorong yang cukup besar. Adanya bantuan yang diberikan oleh Pak Haji Subhanur tentunya dapat membantu kami di dalam menjalankan ibadah sesuai dengan penduduk kami, khususnya penduduk agama Islam sebagian besar, kami mengucapkan terima kasih. Anggota DPRD Kalbar Subhanur mengatakan bantuan diberikan sebanyak 18 masjid dengan nilai kurang lebih 3 miliar rupiah. Bantuan masjid ini juga dihadiri Wakil Bupati Sambas Fahrurofi yang diusung Partai Nasdam untuk menjadi calon Bupati Sambas pada pilkada tahun 2024. Melakukan penandatangan MPHD untuk penerimaan bantuan masjid-masjid yang ada di Kabupaten Sambas yang pada hari ini berjumlah 18 masjid dengan nilai kurang lebih 3 miliar. Dan acara pada hari ini adalah kontinuitas program Partai Nasdam yang cukup mendapat simpati dan respon dari masyarakat cukup baik. Dan pada hari ini juga hadir calon Bupati Sambas yang diusung oleh Partai Nasdam dan kami berharap kalau beliau ini menjadi Bupati Sambas, program yang dilakukan Partai Nasdam ini juga dilakukan di Kabupaten Sambas. Subhanur juga meminta partai yang ada di Kabupaten Sambas melaksanakan program pembangunan seperti gerakan jembatan berkemajuan, gerakan 1001 masjid dari Partai Nasdam dan yang terlaksana sudah hampir 220 masjid. Marilah kita berepas tabikul hairat berlomba-lomba berkebaikan di Kabupaten Sambas ini. Ya silakanlah dengan program-programnya masing-masing bagi partai yang berkuasa maupun yang berkuasa. Ya kita lihat ada gerakan jembatan berkemajuan. Kemudian ada gerakan 1001 masjid. CSM TV Madahkannya